Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia Ya berikutnya masih mengenai pelanggaran lalu lintas Dimana juga ada pengendara sepeda motor yang melawan arus ini Justru sangat berbahaya sekali karena melawan arusnya melewati jalur kereta api Nah ini berbahaya sekali pemirsa sudah melawan arus Kemudian juga melintasi jalur kereta api yang tidak pada tempatnya Ini jangan ditiru juga Sangat berbahaya sekali Lebih baik kita terlambat ataupun memutar lebih jauh untuk keselamatan Daripada lebih cepat namun sangat berbahaya dan mengorbankan nyawa kita sendiri dan juga orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!